Intro Oke, halo teman-teman Kali ini sekarang kita sudah berada di Halte Matraman Baru, tepatnya di Jalan Matraman Raya di Kamatan, di Penegara, Jakarta Timur ya Oke, kenapa saya di sini? Karena saya ingin mengupdate untuk perkembangan aktif mobilitas untuk JPO teman-teman yang ada ya dari Halte ini ke arah Stasiun Matraman Oke, jadi saya akan coba keluar dan saya nanti akan balik lagi ke sini saya akan gunakan bus nomor 5D teman-teman nomor 5D teman-teman saya mau transit di Pasar Baru di Buransia setelah saya update dan tinggi teman-teman karena saya ingin menggunakan bus yang ke arah di situ namanya saya akan ke sana video-video Oke, jadi ikutin perjalanan saya ini ada 7 ST ini adalah kabel bus ya dari arah kampung Melayu ke Matraman ya Matraman 1 Oke, di sini lengkap dengan petunjuk-petunjuknya dan nanti saya akan coba tunjukkan teman-teman disini kalian bisa untuk melihat ya ada petunjuk kemana saja kalian bisa menggunakan bus di halte ini nah ini oke jadi untuk sementara teman-teman untuk bus apa ya kayak bus 11 dia lewat ke Matraman 1 baru butir ya tapi untuk di sebelahnya untuk ke arah Pulau Gebang atau di sebelah kanannya teman-teman dia tidak melayani ya melainkan di arah di arah sebelah kiri saja teman-teman karena memang belokannya terlalu sempit ya oke, nah saya akan tunjukkan ya sini nanti akan terhubung dengan GPO ke arah stasiun Matraman ya tapi gak langsung ke atasnya melainkan ke bawah teman-teman jadi untuk jelasnya kita akan jalan kaki keluar ya oke nah sebelah sini juga ada ada akses untuk halte ini ya atau dari halte ini ke luar ke belakangan atau ke sana nanti yang sana akan segera operasi teman-teman setelah selesai bagi nujutan ya oke saya akan coba periksa gimana kabarnya sekarang jadi sini banyak fasilitas ya teman-teman ya ada tempat sampah ada pemadam api ringan nah jadi terjekarta ini menyediakan layanan bus wanita ya nah ini jadi ya wanita sangat diprioritaskan karena memang kebanyakan pelecehan kepada wanita ya nah sini lengkap dengan tunjuk punya suwer rute terkait ada pembangunan MRT teman-teman yang di di itu teman-teman di Harmonia terutama Harmonia teman-teman oke saya buang dari sini nanti saya akan balik dari sini ya ini ada meeting bus ini kalian mau ngisi silahkan isi kartu kalian sini saya juga bisa beli kartu juga jangklingku ya oke saya akan hebrang sini nah ini ada patung ya sini masih belum ada break-down crossing sebaiknya dibuatkan break-down crossing ya supaya aman untuk kayak gini sementara nyebrangnya masih biasa aja lah teman-teman ya masih gampang kecuali kalau rame saat jam-jam sibuk ya maka kita harus hati-hati karena memang gak semua pengendara bisa mengerti kita ya kalau kita mau nyebrang ya oke karena masih matrama raya dan nanti lanjut sana itu jalan jati negara timur ya baru belok ke sana bekasi barat ya pokoknya ada JPO atau ya JPO itu teman-teman menghubungkan ke halte pasar jati negara baru sebelah kirinya itu bekasi barat ya jalan bekasi barat baru ke arah stasiun apa teman-teman di bekasi barat itu ada stasiun jati negara ya dan juga ada halte stasiun jati negara dua dua ya oke 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 bagus ya pengendara masih aman oke baik sekali ada orang yang memberikan apa ya penyetop untuk kendaraan di belakangnya juga ya itu bapak yang baju warna soren dan disini juga ada petugas dari Vers Jakarta ya jadi kita dijaga sana jalan jati negara barat ya untuk salte kampung melayu masih belum selesai ya untuk pengerian napahannya bajanya juga belum ya untuk terotor sini bagus teman-teman sekarang ya dikarenakan ada pembangunan ya ini ya rantai matraman baru dulu nama ini adalah ke Benpala ya rantai ke Benpala teman-teman sekarang sudah ganti ini jalan permata permata dua ya oke nah ini yang seperti kanan lihat teman-teman ini ada penghubung lift ya misalnya kalian dari atas atau mau ke atas ya nah ini ada liftnya oh ini TK ternyata ya nanti sini akan dibuat tanaman ya karena ada media tanah ada warteg sini itu belakang ya ada endomaret oke saya akan fokus ke tujuan utama seperti untuk menyorot ini ya jadi sepertinya lah untuk perkembangan untuk JPO penghubung dari halte matraman baru ke stasiun ini ya ke stasiun matraman ini ada tempat nongkrong ya buat makan-makan gitu nyantai-nyantai untuk sungai disini seperti ini ya oke tinggi ya teman-teman jadi lumayan tidak bisa menggendangin untuk stasiun ya tinggi banget ada rongga-rongga supaya tanah tidak longsor namanya nah ini kayak pipa-pipa gitu ya jadi untuk air dari tanah bisa langsung ke arah sungai nah beginilah untuk kabar dari dari kabel-kabel itu ya kabel-kabel wifi ya atau wifi sementara untuk bagian sini sudah tertutup oleh atap ya nah waktu itu ini masih belum tertutup dan masih terpotong sampai situ aja ya sekarang sudah ya hampir selesai untuk disana ada kardus-kardus gak tau oh itu masih belum ya teman-teman bagian situ masih belum dibikin lantainya kemungkinan rata-rata yang seperti saya perhatikan ya untuk JPO di Jakarta ini sekarang sudah memakai lantai kayu ya kayu yang awet oke tadi saya dari HT Matraman baru itu sekarang saya akan coba mengambil detail dari dekat ya untuk ini nah ada kereta oke dia ke itu ya dia sekarang gitu sekarang jadi negara oke inilah stasiun Matraman ya jadi beginilah untuk perkembangan untuk akses menuju ke stasiun Matraman untuk untuk apa ya bangunan atau struktur untuk lift sudah diri mungkin tinggal pemasangan untuk alat pengangkutnya aja ya oke sini keadaan matahari sangat cerah sekali dan sangat mengkulau gitu ya atau silau lain-lainnya ya oke oh jadi alirannya kayak gini teman-teman nah dia gak terlalu besar ya disana jalan oke oke tinggal untuk pemasangan atap yang bagian sini teman-teman ya mungkin kalau atapnya sudah selesai sepenuhnya akan bisa ya dilalui ya sama untuk ini lantainya lantai untuk JPO-nya sebelah sini nah itu masih ada sinar matahari kelihatan tembus belum ada tutup gelap seperti itu jadi yang ini masih belum ada lantainya ya pokoknya sebentar lagi teman-teman tidak lama lagi jadi ini bulan Maret ya bulan Maret tanggal 17 Maret ya mungkin ya Maret ini sudah bisa dioperasikan teman-teman oke kita doakan semoga lancar ya dan tidak ada kendala sama sekali tentunya pasti sudah diteliti ya di check gitu ya atau memang fungsinya uji coba untuk menghafal teman-teman untuk melihat ya atau mengevaluasi untuk apakah pembangunan dari keseluruhan JPO ini apakah dia aman-aman aja apakah bocor atau apa gitu pokoknya nanti ada masa uji cobanya ya oke untuk lift ini kemungkinan lama lagi teman-teman ini tidak gampang ya untuk memasangkan apa ini ya lift ini kebanyakan lift-lift di halte tersekarta lama ya untuk pengerjanya ya ya jadi itulah kesimpulan saya makanya saya bilang untuk pengerja liftnya tidak terlalu gampang ya nah sini ada loket jadi sini hanya untuk khusus keluar aja ya yang bagai sini masuk di tengah itu ada gate-nya gitu nah oke ada loket jika kalian pengguna kartu multi-trip dari komputer lain ya kalian bisa ngisi sini ya itu ada alat aktifasi untuk kartu kartu lain atau kartu apol ya kartu transportasi sana kawasan kuningan ada bidung oh mantap banget ya oke jadi sampai sini saja teman-teman untuk update saya untuk pembangunan dari akses ke arah stasiun Mataraman ini ya oke saya akan coba dekat disini supaya lebih lengkap lah ya tadi sebenarnya saya pengen menggunakan kereta teman-teman tapi dari rumah saya lebih efisien menggunakan BRT ya atau bus kerja karta baru nanti saya akan ke apa teman-teman yang mau ke GIS ya nanti saya akan transit naik 5D di 5D atau 5 5 ya 5D ya ke itu ya pasar baru timur di pasar baru timur saya akan naik GIS 3 teman-teman oke one lagi bekerja ya nah sini ada area untuk ya ada area lah ya area kosong untuk akses masuk penumpang ya semua bay ini nantinya kayak gini aja teman-teman biar rapi lah ya atau dibuatkan seperti kios-kios yang rapi ya bisa orang mendukung orang berdagang gitu tapi tidak berdagang secara apa gitu ya tentu untuk tempat dagangnya harus rapi teman-teman jangan sembarang gitu ya biar kelihatan bagus oke sini ada kucing oh ini tangganya pakai apa ya besi seperti halte-halte biasanya apa teman-teman JPO nya ya pakai besi untuk lantainya tapi gak tahu apakah di bagian atasnya dia menggunakan kayu atau tidak sini ada jembatan lama ya jembatan jembatan master fornelis oke sana halte selama riyaji orang kenal ini jembatan gunung antang ya sebenarnya namanya jembatan master fornelis oh ada orang yang nyelamat di sini oke atapnya tinggal di bagian sini saja ya belum dipasang ya waktu itu saya mantau ya teman-teman masih bagian tanah saja ya dekat Indomaret jadi ini lumayan dikebut ya waktu itu sempat dihentikan ya sementara ya mungkin anggaran belum turun atau gimana ya oke untuk ini dia lewat video ya karena takut nyangkut ya lewat jembatan ini oh ada grave car oke saya tutup disini teman-teman jadi bye sampai jumpa ya